Intro Masih bersama saya Valentin Sepudik Kompas Sorong Saudara menapaki berbagai keindahan yang ada pada kawasan Raja Ampat Seperti yang ada pada kawasan Kampung Pam, Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat Yang juga memiliki potensi keindahan alam dan keramahan warga yang begitu alami dan menyenangkan Dan berikut ini laporannya Ya Saudara, saat ini saya berada di Kampung Kaliam, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat Dimana pada Kampung Kaliam ini menyimpan banyak pesona keindahan pantainya Seperti apa keindahannya serta bagaimana kehidupan masyarakat, ikuti saya terus Berbicara tentang pesona keindahan dari Pulau Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya untuk dibahas Karena pulau yang menyimpan berjuta pesona keindahan alam serta kealamian ini selalu menjadi destinasi wisata favorit bagi siapapun Dan ternyata pada kawasan Kabupaten Raja Ampat terdapat salah satu perkampungan berlokasi di Kampung Pulau Pam, Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat Yang juga tidak kalah indahnya Kealamian laut yang sangat begitu memberikan kenyamanan Lokasi Kampung Kepulauan ini memang jauh dari pusat perkotaan dan pemerintahan Mayoritas warga Kampung Pam beraktifitas sebagai nelayan pencarikan Tidak adanya transportasi menggunakan bahan bakar seperti mobil ataupun motor Warga Kampung ini selalu berjalan kaki bila ingin bepergian seputar pulau Hal seperti ini yang semakin membuat kealamian kehidupan di Kampung ini semakin terasa Keramahan warga sangat begitu terasa Bisa dilihat bila adanya pengunjung yang masuk ke tempat ini Senyum ramah selalu menjadi tradisi pada Kampung ini Karena lokasi yang jauh dari pusat perkotaan dan pemerintahan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Warga Kampung Pam biasanya pergi ke kota persetiap seminggu sekali Dengan menggunakan kapal yang ada Hal ini dijadikan sebagai kesempatan Warga untuk bisa mencari atau membeli segala keperluan Masyarakat itu supaya ikan itu jenak Bisa lihat ada yang dari soron, dari manapun Mereka lihat dengan baik Ikan-ikan di kaljami itu jenak Seperti yang ada di jembatan Ada di dermaga Itu bisa kasih makan dengan beras Seperti yang terjadi sekarang Ikan-ikan di jembatan bisa kasih makan dengan beras Sebesar dengan ambas kelapa juga bisa Mereka makan Mencari di laut itu hanya sebatas petromak Tidak menggunakan alat-alat yang lain hanya petromak saja Diket tangkap sebatas macam udang lobster Diket tangkap pakai lampu Petromak saja Pakai jaring Diket tangkap Kejernian air laut serta kealanian kampung Memang menjadi komitmen warga Kampung Pam Untuk bisa terus menjaga alam yang mereka tinggali Penduduk kampung sendiri tidak pernah berpikir Untuk merusak alam yang ada Karena alamlah sumber kehidupan bagi mereka Kalau Kampung Kaliam Sejarah singkat Orang Kaliam Terus ada kepindahan dari waktu itu Kampung Pemekaran di Kalwal Datang gabun di Kaliam Kaliam sendiri juga Asal-usulnya Orang Tipin Terbagi lagi sebagian ke Kampung Selol Sebagian ada di Kaliam Sementar Sampai yang ada Di situ pemekaran lagi Kaliam pemekaran dua kali Mekar ke Kalwal Kampung Kalwal Terus mekar ke Kampung Waibon Sementar yang masih ada Sejarah singkat saja Jangan ada ke depan Yang saya sudah Ya saudara Itu tadi pesona keindahan yang tersimpan Pada Kampung Kaliam Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Raja Ampat Tidak ada salahnya Menikmati pesona keindahan Pada Kampung Kaliam Rian Evinarta Kompas TV Raja Ampat Papua Barat Dan saudara informasi tadi Sekaligus untuk perjumpaan kita Dalam Kompas Sorong episode hari ini Saya Valentin Sepung Wakili seluruh tim redaksi Yang bertugas undur diri Dan berterima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.